Pemirsa puluhan pendaki dievakuasi pasca kenaikan status Gunung Selamet ke level waspada dengan meningkatnya aktivitas jalur pendakian ke Gunung Selamet dari poskom pambangan Purbalingka, Jawa Tengah ditutup. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Sore. Saya Syafati Suryo undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Aktivitas Gunung Selamet semakin tinggi sejak Jumat kemarin. Hingga Sabtu tercetak 300 kali gempa hembusan dan tremor. Angkli Gunung juga meningkat dari semula 0,5 hingga 1 mm. Saat ini 0,5 sampai 2 mm. Masyarakat pun dilarang melakukan aktivitas di radius 2 km dari pocak gunung. Namun petani dan warga masih beraktivitas seperti biasa, sementara pendakian ditutup. Takut terjadi erupsi, 69 pendaki yang sudah mendaki Gunung Selamet sejak Kamis pun dievakuasi petugas TNI dari Kodim Purbalingka, TimSAR, dan BPB di Jawa Tengah. Puluhan pendaki dari berbagai kota ini mendaki Gunung Selamet sejak Kamis lalu melalui jalur Bambangan Purbalingka, Jawa Tengah. Petugas harus mengevakuasi para pendaki yang sudah berada di puncak mengingat potensi erupsi bisa terjadi sewaktu-waktu. Sementara itu, sejak sepekan lalu, Gunung Tangkuban Parahu masih erupsi. Tempat wisata Tangkuban Parahu pun masih ditutup untuk wisatawan. Meski ditutup, masih banyak wisatawan yang datang untuk mengunjungi lokasi wisata ini. Mereka pun hanya bisa sampai ke pos pemantau karena area wisata masuk dalam wilayah radius berbahaya. Kawasan Kawah Ratu pun terpantau hingga kini masih erupsi dan mengeluarkan asap serta abu vulkanik. Meski beberapa wisatawan memaksa untuk masuk, namun petugas berusaha menjelaskan dan memperlihatkan kondisi Gunung Tangkuban Parahu melalui kamera CCTV kepada pengunjung. Kontributor iNews melaporkan.